selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayam berkembang biak dengan cara bertelur nah tapi sebelum kita sampai ke situ ada yang tau gak apa sih berkembang biak nah gue jelasin dulu ya berkembang biak itu adalah menghasilkan keturunan baru dari jenis yang serupa dengan hidupnya nah jadi kalau misalnya ayam berkembang biak berarti dia akan menghasilkan keturunan baru yang serupa dengan hidupnya nah ini ayam berkembang biak dengan cara bertelur nah setelah itu setelah menjadi telur kemudian ada embryo kemudian menetas hingga menjadi anak ayam hingga nanti pada saatnya akan si anak ayam akan berubah menjadi induk ayam nah selanjutnya ada kucing nah kucing berkembang biak juga untuk apa? untuk menghasilkan keturunannya nah tetapi kucing dan ayam itu berbeda anak-anak kalau ayam berkembang biak dengan cara bertelur terlebih dahulu kalau kucing dengan cara ada yang tau kucing berkembang biak dengan cara apa? iya memelahirkan kucing berkembang biak itu dengan cara melahirkan untuk terbanyak keturunannya jadi cara berkembang biak pada hewan ada dua bertelur dan melahirkan terus nah disini ada yang tau anak-anak ini tanaman apa? iya ini adalah tanaman jagung nah jagung jika pada hewan cara berkembang biak akan ada bertelur dan melahirkan dan pada tumbuhan berkembang biak itu dengan ada caranya ada dua pertama ada vegetatif dan generatif ada yang tau vegetatif apa? ya vegetatif adalah dimana tumbuhan tersebut berkembang biak dengan dirinya sendiri kalau generatif dia misalnya seperti dicangkok atau membutuhkan berhentuan dari tumbuhan air nah disini ada jagung proses perkembang dia akan pada tumbuhan jagung ibu akan menjelaskan yang pertama dia akan menjadi biji setelah dari biji kemudian dia akan berkecambah nah berkecambah kemudian dia akan memiliki cabang baru bertumbuh yaitu dimana inilah yang disebut dengan tanaman vegetatif kemudian setelah itu dia akan berbunga setelah berbunga dia akan menghasilkan buah nah ini adalah buah buah tongkol atau yang disebut dengan buah jagung nah baiklah anak-anak berikut ini adalah sedikit penjelasan dari ibu tentang bagaimana cara perkembang biakan terhadap hewan dan tumbuhan nah setelah itu nanti ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah baiklah anak-anak sebelum kita pulang mari kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai berdoa selesai baiklah anak-anak sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati